Halo good people, terima kasih sudah menonton. Kali ini saya membuat bingkai foto dari kardus untuk yang kedua kalinya. Bagaimana proses pembuatannya? Penasaran kan? Tonton terus ya! Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu dong, biar channel ini makin berkembang. Langkah pertama, jika ukuran frame-nya sudah ditentukan, maka kalian harus membuat dua foto kardus bakal frame seperti ini. Ini frame bagian depan ya teman-teman, perhatikan baik-baik. Perhatikan ukurannya, saya mau membuat bingkai foto ukuran 6R. Kedua bingkainya kita potong terlebih dahulu. Oh iya teman-teman, ukurannya lebih besar di bingkai depan 0,5 cm, agar foto kita nanti itu punya penyanggah dan nggak kemana-mana. Setelah dikasih lem, kita tempelkan pelan-pelan seperti ini. Usahkan rapi ya guys. Kemudian letakkan berjejer rapi sampai memenuhi semua bingkainya guys. Terima kasih telah menonton! Sebagai alternatif, di bagian bingkainya saya kasih border lagi guys. Agar bentuknya beda dan bi-esthetic gitu. Setelah dikasih lem, kita tempelkan pelan-pelan seperti ini. Nah, ini nih yang tidak kalah penting. Bagian kacanya saya ganti dengan Mika. Mika ini harganya cuma 500 perak kok, tapi worth it kan? Kemudian setelah setiap sisinya diberi lem seperti ini, kita tempelkan, tahan sebentar, pastikan merekat dan kering. Di bagian bingkainya saya kasih border lagi guys. Setelah dikasih lem, kita tempelkan pelan-pelan seperti ini. Progress 50% kira-kira seperti ini nih jadinya. Terima kasih telah menonton! Dan untuk posisi penyanggahnya bisa dikondisikan ya, sesuai selera kalian mau vertikal atau horizontal. Dan ini dia pingkai foto dari kardus bekasnya udah jadi. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan like, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini ke akun sosial media kalian. Yang paling penting jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih.